Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera ya lor Salam cinta damai buat kita semua Jadi pada kesempatan pagi ini Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT Dan selalu dilimpahkan rezeki yang halal ya lor Sepulang bercuti daripada Malaysia begini lor Kerjaan saya di rumah bukan hanya duduk diam ya Tetapi tolong-tolong buka kedai lor Sebab ada kerja sampingan ya Ada gede runcit kecil-kecilan lah Bukannya besar manapun Jadi boleh buat persibukan ya Jadi tolong bersih-bersih Kalau disini cari bahan-bahan yang dijual Karena harus belanja ya Pergi ke pasar Ataupun pergi ke pusat dosir Tempat agen yang menjual stok-stok barang seperti ini ya lor ya Nah kalau disini yang rame itu bagi-bagi ketika orang Mau bikin sarapan Buat anak-anak pergi sekolah Itu ya bagi-bagi buta sekali memang Sudah rame Tapi untuk jam-jam sedih ini masih agak sedih Soalnya Apa? Jam-jamnya orang berangkat kerja Nanti rame lagi Tengah hari Dengan tentunya dengan sore sampai malam Kalau saya di rumah Buka gedenya ini sampai malam lor Sampai pukul 12 biasanya ya Pokoknya sampai malam lah Kira-kira masih rame Terus Saya masih buka terus Betulnya tak seberapa besar juga sih Gede saya ini kecil-kecilan Doakan semoga ada rezeki Untuk semakin membesarkan Ini ada saya di kampung ya lor Kalau untuk bahan-bahan es krim Macam ini Nanti ada salus datang Ini pun udah matematis Dan rame sekali itu Kalau sudah Menjelang Mau lebaran Jadi semua Kueh Kueh Apa semua itu Memang rame lor Orangnya ada itu Kalau Menjelang Kuasa Dengan mau Hari raya Memang luar biasa Rame nya lor Kalau pagi-pagi buta sekali Habis buka kedai Saya hantar anak saya sekolah Pergi sekolah Kalau di Malaysia itu Namanya sekolah agama ya Kalau disini Sekolah Madrasah Tapi tempatnya tak seberapa jauh Tadi pun lupa Mau Ambil video Sambil lihat Kampungan Disini ya Nantilah Kalau jemput sekolah Kalau sudah balik Saya buatkan video Supaya Sedulur Yang di Malaysia Juga tahu Suasana perkampungannya Di kampung saya itu Gimana ya Karena Selama ini Saya membuat konten Di Malaysia saja Tapi berhubung saya Tengah cuti Saya nanti akan Membuka Ataupun Membuat konten Kok membuka Membuat konten Di Perkampungan Perkampungan saya ini Dan juga Seperti Kalau Jualan minyak Ini ada harganya Ada harganya Yang ini belum diisi Nanti saya Mau ambil Di Stasiun minyak Dijual seperti ini Ini kalau pagi ramai Anak-anak Berangkat sekolah Sehingga pasti beli Apalagi kalau siang Itu bapak-bapak Mau pergi ke kebun Seperti ini Ini sudah lama Tak dibersihkan Kalau Ini sudah lama Tak dibersihkan Karena Kalau orang rumah sendiri Apa ya Sibuk Sampai tak ada waktu Kotor Ini sudah Mau saya ganti Tadi saya pesankan Dekat Sales Semuanya ini Mau sales service dulu Kasiannya Nanti Kalau Apa ya Kalau Macet Kalau tidak ada orang lagi Tapi kalau saya di rumah Si oke Ini seperti ini Di Untel Dulu Ini 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 manual Sebenarnya Ada juga Yang digital Pakai Karen Tapi terkadang Disini kan Sering Mati Lampunya Karennya Itu mati Kalau yang digital Itu Tepak rosak Harganya pun Mahal Kalau seperti ini Beli alatnya Sekitar Baru ya Kalau baru Lebih kurang Seribu ringgit Sudah dapat Tapi kalau yang digital Digital itu Itu digital Sekitar Dua ribu ringgit Alatnya Seperti ini Yang digital Seperti di Station Itu Tapi Sementara Pakai yang manual Dulu Mana yang boleh Dipakai Buat niaga Yang penting Dapat hasil Nanti Kalau sudah Berkembang Betul Barulah Saya akan Cari yang Yang digital Ini pun Saya beli Second Beli Second Dalam 700 ringgit Dulu Dengan Service Habis Dalam 200 ringgit Service Sebab Sudah terpakai Dan Lama Tidak Digunakan Cukup Lumayan Per Satu Liter Dapat Untung Dalam 70 sen Per Satu Liter Dapat 70 sen Kalau Intinya Kalau Disini Memang Harus Klaten Pajin Jangan Malas Juga Dimana Tempat Kita Tidak Malas Seberapapun Pendapat Yang Kita Dapat Kita Disyukuri Daripada Kita Dibiam Dari Bundi Satu Sen Dua Sen Memang Sudah Tani Sebab Orang Niaga Ini Kan Memang Dapatnya Dari Kecil Kecil Dikumpulkan Sikit Demi Sikit Lama Lama Jadi Memang Harus Terampil Daripada Duduk Dia Meskipun Balik Cuti Daripada Malaysia Kan Tak Selanok Juga Jadi Apa Yang Patut Dikerjakan Dan Ada Hasil Ya Dikerjakan Gitu Kalau Saya Di rumah Nabuk Abukan Lebih Baik Apa Ada Kegiatan Yang Menghasilkan Jadi Misalkan Tabungan Yang Ada Itu Tidak Terkorek Habis Gitu Memang Harus Betul Rajin Ya Saya Merintis Apa Usaha Kecil Kecil Ini Baru Dua Tahun Baru Dua Tahun Nah Inilah Memang Orang Niaga Ini Mudah Banyak Loh Apalagi Gede Runcit Sepertu Ini Mungkin Tak Seberapa Banyak Tapi Memang Jenis Barangnya Banyak Memang Harus Komplet Orang Cari Apa Harus Ada Barulah Agak Ramai Gede Tapi Kalau Kadang Customer Datang Apa Yang Orang Cari Tidak Ada Satu Dua Kali Datang Diga Kali Pasti Tak Mau Datang Gitu Ya Mungkin Kalau Rp20.000 Lagi Baru Nampak Oke Barangnya Ini Masih Banyak Yang Kurang Tapi Tak Apalah Slow-slow Pelan-pelan Insyaallah Mudah-mudahan Dapat Terpenuh Ya Dan Semoga Usaha Saya Lancar Kelajar Kemudian Hari Jika Saya Sudah Merasa Tak Mampu Terjadi Malaysia Lagi Saya Akan Di Rumah Dan Ada Juga Yang Tanya Bang Di Malaysia Resmi Apa Ilegal Atau Pendatang Haram Saya Itu Dari Dulu 20 Tahun Di Malaysia Resmi Dokumen Lengkap Semua Saya Tidak Pernah Masuk Cara Haram Kalau Pikiran Saya Ketika Kita Ada Dokumen Resmi Kita Mau Balik Juti Bila Bila Masa Terus Kita Bergemerantung Cari Rezeki Menginginnya Ada Ketenangan Diri Baik Tidur Maupun Kerja Dan Kita Meninggalkan Keluarga Jauh Dari Tempat Kita Kerja Terwilagi Di Negara Orang Kita Pun Tidak Tahu Nasib Kita Sendiri Kalau Ada Tegumen Lengkap Terjadi Apa-apa Terhadap Diri Kita Di Negara Orang Itu Orang Lain Yang Menguruskan Senang Misalkan Allah Mengambil Mengambil Nawa Saya Di Malaysia Pastinya Dari Pihak Kedutaan Indonesia Ataupun Dari Pihak Kerajaan Malaysia Akan Senang Menguruskan Jenazah Saya Apalagi Misalkan Dika Mengalaman Ada Saudara Sakit Ataupun Meninggal Seketika Itu Mau Balik Kampung Pun Mudah Gitu Kalau Pemikiran Saya Saya Tidak Mau Ambil Banyak Resiko Kita Cari Resiki Cari Resiki Juga Tetapi Resiko Dan Resiko Dan Kenyamanan Itu Memang Utama Harus Dipikirkan Untuk Memudahkan Kita Jangan Karena Kita Mata-mata Mencari Resiki Tetapi Banyak Risiko Yang Harus Kita Tanggung Jangan Memang Membuat Dokumen Lengkap Itu Memerlukan Biaya Tetapi Kalau Kita Rasa Gaji Kita Berbaloi Di Negara Orang Itu Memang Sangat 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 Diwajibkan Ada Dokumen Untuk Memudahkan Diri Kita Sendiri Di Negara Orang Untuk Memudahkan Orang-orang Di Sekitaran Ataupun Pihak Kerajaan Pemerintah Indonesia Ketika Terjadi Apa-apa Yang Tidak Dienginkan Kerja Dan Ketika Ada Apa-apa Di Kampung Halaman Keluarga Kita Ada Apa-apa Kita Mudah Untuk Pulang Tapi Setiap Orang Itu Pemikirannya Berbeda Beda Kita Tidak Memaksa Orang Berpikirnya Seperti Kita Kalau Menasihati Itu Boleh Tapi Tak Perlu Sampai Mencaci Memati Karena Manusia Mempercayai Jalan Pihiran Masing-masing Dan Kita Tidak Boleh Memaksakan Yang Yang Baik Kita Kasih Tahu Kalau Mereka Terima Alhamdulillah Monggo Tapi Kalau Tidak Terima Itu Urusan Dia Sebab Kita Sebagai Manusia Cuman Bisa Menasihati Yang Baik Yang Mana Yang Patut Dilakukan Sedangkan Nabi Saja Ketika Menasihati